Kasih itu harus menjadi fondasi kita untuk kita bisa punya hubungan yang sehat. Makanya kalau kita gak bangun hubungan kita tanpa Kristus, gak akan bisa. Karena Tuhan Yesus ngomong gini, kasihlah sama manusia seperti Yesus telah mengasihi kita. Oke semuanya apa kabar? Saya berdoa semuanya hari ini baik-baik aja semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan siap untuk mendengar firman Tuhan Amin. Nah hari ini kauditer lagi gak bareng kita nih, kauditer lagi pergi ke Israel kalau nonton katanya buat doain kita nih. Oh enggak ya? Kauditer lagi ke Israel lagi jadi pemandu rohani kalau gak salah dia. Di sana dan beberapa teman juga lagi beberapa yang pergi liburan ya udah mendekati akhir tahun. Tapi bersyukur kalau kita hari ini menyiapkan hati kita untuk denger firman Tuhan pada pagi hari ini Amin. Saya berdoa bahwa hari ini kalau teman-teman udah siapin waktu, udah prepare waktu, udah effort kesini. Saya berdoa teman-teman supaya udah gak main handphone lagi. Setuju? Kecuali anda catat khotbah. Oke? Supaya apa? Kita pulang dari tempat ini gak sia-sia teman-teman. Kita udah sediakan waktu nih. Jangan sampai pulang cuma tempat, apa ya tadi ya? Gue lupa. Oke, bulan ini atau dua bulan ke depan sampai akhir Desember nanti kita akan tetap berbicara tentang faithfulness. Kesetiaan teman-teman, Bapak Ibu semua. Kita lagi membahas tentang kesetiaan. Nah kalau minggu pertama boleh saya recap teman-teman, Bapak Ibu semua. Kita ngomong soal apa? Komitmen. Sadar gak Bapak Ibu? Komitmen cuma bisa dilakukan sama orang dewasa. Komitmen gak bisa dilakukan sama anak kecil. Anak kecil ngomong sebentar, dia akan lupa. Anak kecil baru ngucap sebentar, janji sebentar, disenggol dikit, dia akan lupa. Tapi orang dewasa bisa berkomitmen. Dan kabar baiknya, kabar buruknya sorry. Orang yang tua belum tentu dewasa. Orang yang tua belum tentu dewasa. Kabar buruknya. Tapi saya berdoa orang-orang rumah Harmony disini, orang-orang yang udah dewasa dalam Tuhan. Amin. Nah minggu kedua kita berbicara tentang apa? Soal keuangan, Bapak Ibu. Tuhan Yesus gak pernah membandingkan dirinya dengan Iblis lagi-lagi. Saya tahu bahwa kita hidup di dunia ini butuh uang. Kita hidup di dunia ini harus realistis. Kita butuh makan, kita butuh biaya dan lain-lain. Dan itu uang. Tuhan gak pernah menyalahkan kita untuk mencari uang loh. Tapi Tuhan menyalahkan kita ketika kita cinta akan uang. Perhatikan kata cinta akan uang. Karena cinta akan uang, mungkin kita bisa hadir secara fisik tempat ini. Tapi udah bikin shifting dalam hidup kita, Tuhannya udah berubah. Nangkep poinnya, Tuhannya udah berubah. Semua soal uang. Nah, hari ini atau minggu ini kita akan berbicara tentang relationship, tentang hubungan. Saya percaya bahwa hari ini hubungan adalah dasar. Dari apapun yang kita kerjakan. Dan akan menentukan kualitas hidup kita Bapak Ibu. Hubungan ini penting. Dan saya berdoa bahwa hari ini ketika teman-teman Bapak Ibu semua dengerin tentang sharing ini. Kalian dapat sesuatu. Nah, kalau ditanya, siapa yang disini pengen punya hubungannya tuh, Relasinya tuh dengan ayah, ibu, istri, anak, keluarga, siapapun itu. Pengen punya hubungan yang sehat. Semua pasti angkat tangan, bener gak? Saya pengen, saya pengen punya hubungan yang sehat. Saya pengen punya hubungan yang baik-baik aja. Dan kalau bisa semuanya berjalan dengan lancar, dengan normal, dan lain. Sebagainya. Semua pasti pengen hal seperti itu terjadi, bener gak? Nah, masalahnya untuk punya hubungan yang sehat, itu perlu diusahakan. Gak bisa datang dengan sendirinya. Gak bisa tiba-tiba langsung gitu aja terjadi. Hubungan kita sehat-sehat aja nih, baik-baik aja nih. Gak bisa seperti itu. Masalahnya adalah kalau Anda pengen punya hubungan yang sehat, kita harus usahakan. Kita harus punya effort untuk lakukan itu, untuk kerjakan itu. Nah, coba tanya dalam diri kita masing-masing. Pernah gak kita saat-saat ini, akhir-akhir ini, belakangan ini, bulan-bulan ini, minggu-minggu ini. Dengan orang-orang terdekat kita, papa kita, mama kita, anak-anak kita, pasangan kita, teman-teman kita. Kok rasanya hubungannya kok makin hambar ya? Kok makin jauh ya? Kerasa-rasanya kok udah gak kayak dulu lagi ya? Gue kenapa ya? Nah, kita bingung akan hal ini kadang-kadang. Bener gak, Pak Ibu? Hari ini saya mau kasih tau, kenapa hal yang bikin kita tuh tiba-tiba hubungan jadi hambar, hubungan yang jadi seolah-olah tuh kayaknya udah gak ada rasa lagi. Sepertinya, nah saya mau bilang gini, salah satu penyebabnya ini nih. Ghosting. Oh gak nyambung, ghosting apa tuh? Tuh, denger baik-baik. Ghosting adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku seseorang yang menghentikan komunikasi secara tiba-tiba tanpa memberikan penjelasan. Nah, ghosting ini biasa dipakai, kalimat-kalimat seperti ini tuh kalau orang lagi bangun hubungan, pacaran gitu ya, lagi PDKT, lagi baper-bapernya, terus tiba-tiba dia hilang, gak jelas. Hilang gitu aja deh, udah. Ghosting namanya. Nah, Bapak Ibu, saya gak tau apakah ini relate sama ide kita, seringkali kita ghosting. Kita hilang tiba-tiba loh. Apa yang hilang? Perhatian kita. Perduli kita. Visi kita gak hilang, visi kita gak hilang. Kita bisa duduk bareng-bareng nih. Rian bisa dengerin saya khotbah nih. Tapi sambil main handphone. Oke, kita bisa duduk makan bareng. Saya bersama istri saya, anak-anak saya. Tapi saya main handphone. Saya gak pedulikan mereka. Anda bisa duduk bareng dengan pasangan Anda, Anda bisa duduk bareng dengan teman-teman. Tapi seringkali kita ghosting. Kita ghosting. Kita hilang, gak jelas. Kita lakukan itu setiap hari, setiap minggu, setiap tahun, setiap bulan. Dan akhirnya tanpa terasa, kita mulai terbiasa sama hal seperti itu. Kita mulai cuek tuh. Pulang rumah, suami istri, capek, kerja, tidur, udah. Normal. Hal yang normal. Gak ada obrolan, gak ada quality time berdua untuk bicarakan hal-hal yang lebih intim, lebih serius. Gak ada. Karena apa? Sesuatu udah biasa. Biasa apa? Biasa ghosting. Hilang tiba-tiba aja. Fisiknya sih ada. Tapi kehadiran secara emosional dan lain-lain gak ada, Bapak-Ibu. Saya berdoa bahwa hari ini kita semua belajar untuk udah gak ghosting lagi. Udah gak hilang lagi ketika kita lagi ada. Ketemu sama siapapun itu yang sedang kita bangun hubungannya. Amin. Nah, saya akan mulai dengan quotes ini. Saya gak tau Bapak-Ibu pernah denger atau enggak, pernah lihat atau enggak. Saya akan mulai dengan ini nih. Kesehatan hubungan relasi kita dengan seseorang atau kesehatan hubungan relasi seseorang dengan sesamanya akan menentukan kualitas kehidupan dia. Jadi ketika kita punya hubungan yang sehat, hubungan yang sehat itu akan menentukan kualitas kehidupan kita akan seperti apa. Simpelnya seperti itu. Semua kan pengen nih punya hubungan yang sehat, betul gak? Saya bilang gini, kesehatan hubungan itu akan berpengaruh sama kualitas kehidupan kita loh Bapak-Ibu. Fakta ini firman Tuhan tuh udah ngomongin. Kalau kita mau cari informasi soal hubungan seorang keluarga pun firman Tuhan udah komplit. Ngomongin ini. Bahkan ada jurnalnya, ada fakta ilmiahnya, ada penelitiannya. Kalau hubungan kita sehat, kehidupan kita akan lebih berkualitas. Kehidupan kita akan lebih ya minimal tidak aur-auran deh. Jadi saya berdoa bahwa hari ini kita harus punya yang namanya kesehatan hubungan. Karena penelitiannya udah ada dan itu akan berpengaruh kepada kualitas kehidupan kita, kesehatan kita, bahkan memori daya ingat kita itu berpengaruh kepada kesehatan hubungan loh. Salah satunya. Kalau hubungan kita gak sehat, ya ada aja. Nah, sebelum kita ngomongin soal penelitian yang akan kita bahas nanti, kita buka yuk firman Tuhan di kejadian, kejadian 2 ayat 18. Saya udah siapkan di depan, Bapak Ibu boleh baca. Saya yang baca gini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Mungkin beberapa teman-teman yang mulai dengerin ini berpikir, wah ini mau merujuk kepada pernikahan nih. Nah, ayat ini sebenarnya bukan untuk mengingatkan kita, untuk jangan hidup melajang. Ayat ini bukan untuk lagi ngingetin, woy buru-buru nikah, woy udah tuir. Enggak, enggak. Enggak ada. Ayat ini cuma lagi kasih tahu, bahwa sebagai orang yang diciptakan Tuhan, kita tidak diciptakan untuk terisolasi. Kita enggak diciptakan untuk hidup sendirian, kita enggak diciptakan berdiri independen sendiri, untuk ngelakuin segala sesuatunya. Tuhan ciptakan kebersamaan, Tuhan ciptakan kesetaraan, kesepadanan, dan lain sebagainya, supaya kita bisa melakukan kendak Tuhan di muka bumi ini. Amin. Lagi-lagi ini bukan soal pernikahan. Kan banyak tuh. Orang-orang tua biasanya udah gak sabar, mau nimang cucu, ya udah tua, dan lain sebagainya. Kapan nikah? Tuhan bilang gak baik loh wanita, eh seorang diri aja loh. Gak baik loh kata aja loh. Nah ayat itu bukan bertujuan untuk ini Bapak Ibu. Menikah gak bikin orang gak merasa kesepian. Kenapa? Karena ada tuh orang-orang yang menikah, tapi tetap merasa kesepian. Oke? Menikah bukan solusi untuk menghilangkan kesepian. Karena banyak orang-orang ternyata menikah, tapi hidup di dalam kesepian. Nanti kamu akan masuk. Nah, kesepian pun bisa kita rasain di tengah-tengah kerumunan loh. Kita merasa sendirian, gak punya support, kita gak punya apapun untuk membuat diri kita lebih bergairah untuk hidup. Saya punya temen. Jo, ayo dong temenin gue. Setiap malam, setiap kali kita habis training, meeting, dll. Temenin gue dong. Ngapain? Gue butuh waktu buat inilah gue gak mau pulang ke rumah. Kenapa? Saya bilang gini. Kenapa? Gue di rumah tuh ngerasa biasa aja dan gue udah hambar dengan hubungan gue dll. Lihat aja tuh dia punya anak, punya istri. Tapi dia tetap merasa kesepian. Dll. Dan sebagainya. Nah, saya bilang Bapak Ibu, menikah itu bukan untuk menghilangkan kesepian kita. No. Big no. Kalau anda merasa menikah adalah jawaban untuk kesepian anda, anda akan selami. Nah, saya pernah denger cerita dari sahabat saya, Suri. Kotbadia yang pernah dibawakan di tempat ini, ada seorang yang namanya Yukio Shige. Pernah denger? Ada fotonya. Dia mantan polisi, orang Jepang. Dia mantan polisi, saya coba baca-baca ulang lagi ya. Ada dari ilustrasi beliau. Saya baca-baca ulang, dia seorang polisi. Dan dia memutuskan untuk jagain orang yang membunuh diri, bayangin. Dasyat loh. Kita tahu Jepang itu rame-nya bukan main. Meskipun saya belum pernah kesana, saya baca-baca seperti itu. Jepang itu rame. Tapi kenapa tingkat bunuh dirinya itu tinggi? Ternyata di keramaian pun orang bisa ngerasa sendirian. Dan masalahnya adalah orang-orang Jepang punya budaya, kalau kita baru kenalan sama orang-orang Jepang, yang saya baca dari biografi mereka, kalau kita kenalan sama orang Jepang, orang-orang Jepang itu gak gampang untuk membuka diri. Gak gampang tuh kita baru kenalan, eh nama lu siapa? My name is Pinky. Bisa gitu ya. Nama saya Pinky. Kamu tinggal di mana? Gak bisa. Kita butuh protokol yang begitu panjang untuk bisa masuk ke dalam kehidupan orang-orang mereka. Baru tuh nanti kita bisa tanyain agamanya apa, udah menikah belum, udah punya anak belum, terus pekerjaannya apa, baru bisa lebih dalam lagi. Itu orang-orang Jepang, budaya-budaya Jepang. Serame itu, complicated. Dan kita udah enak banget di Indonesia. Ketemu 30 detik pertama, kenalan, eh namanya siapa? Bambang. Gue udah tahu tuh namanya siapa, tinggal di mana, kerjaannya apa, istrinya, anaknya, udah tahu semuanya dalam waktu 30 detik. Bener gak? Itu orang Indonesia. Dan makanya kita ini harusnya bersyukur kalau kita bisa muda untuk bersosialisasi. Harusnya kita bersyukur akan hal itu. Nah, saya mau bilang manusia itu tidak diciptakan untuk sendirian. Manusia gak diciptakan untuk sendirian. Nah ada sebuah penelitian yang mungkin udah pernah Bapak Ibu lihat dan denger. Jadi Harvard Study of Adult Development itu pernah melakukan penelitian terhadap 700-an orang kurang lebih di tahun 1938. Nah mereka melakukan penelitian pada waktu itu. 50% tuh orang-orang yang diteliti adalah mahasiswa mereka. Orang-orang mereka. Kalian tahu kan sekolah Harvard itu sekolah yang mahal dan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang saya kira punya background ekonomi yang cukup. Setuju gak? Gak mungkin. Kalau pekerjaannya dibawa gaji UMR bisa sekolah situ gak mungkin. Nah mereka itu melakukan penelitian. 50%nya adalah orang-orang yang punya kehidupan yang baik lah. Maksudnya dalam arti keuangannya baik dan lain sebagainya. Dan mereka berkecukupan di di semua area. Dan 50% berikutnya adalah orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka melakukan penelitian itu. Bahkan yang saya baca nih ternyata bahwa penelitian ini salah satu penelitian yang terpanjang dari penelitian yang pernah dilakukan manusia. Umurnya itu 80 tahun lebih penelitiannya. Dan masih berjalan sampai sekarang. Mereka tuh meneliti apa sih faktor apa yang bikin manusia bisa punya kualitas kehidupan yang baik. Gitu kira-kira kurang lebih gambarnya seperti kalau teman-teman nanti mau baca silahkan di source di Youtube ada dia akan jelasin dianggap aparin. Nah dari 724 orang itu ternyata 2 ribu orang tuh udah dihasilkan. Keturunan-keturunan mereka tuh udah ada. Karena kan penelitian ini berjalan udah cukup lama. Bahkan 80 tahun lebih. Dan mereka yang diteliti 724 orang itu rata-rata istrinya juga diikutin. Diikut sertakan. Anak-anaknya juga diikut sertakan akhirnya. Nah ada keluarga yang kaya ada keluarga yang miskin. Mereka diteliti semuanya. Dan hasil dari penelitian mereka nih kalau saya boleh simpulin dia ngomong gini hubungan yang sehat membuat kita tetap sehat dan bahagia. Sekali lagi hubungan yang sehat membuat kita tetap sehat dan bahagia. Itu kesimpulan mereka yang mereka lakukan selama 80 tahun lebih. Beruntunglah Anda mendengarkan dalam waktu beberapa detik saja. Hubungan yang sehat akan membuat hidup kita lebih sehat. Nah sekali lagi penelitian ini menyatakan bahwa orang-orang yang punya hubungan yang sehat umurnya akan lebih panjang tubuhnya akan lebih sehat daya ingatnya akan lebih bagus jadi Bapak Ibu kalau mau punya daya ingat yang bagus umur yang lebih panjang punyailah hubungan yang sehat dengan sesama. Nah jadi dalam kesimpulan ini Harvard ini mengambil kesimpulan bahwa ternyata hubungan atau relasi itu punya nyawa. Hubungan atau relasi itu punya nyawa. Kabar baiknya gini Bapak Ibu kalau sesuatu yang hidup punya nyawa kalau kondisinya lagi gak baik-baik aja kabar baiknya adalah bisa pulih bisa hidup lagi kabar baiknya. jangan berkecil hati kalau saat ini ada lagi hubungan-hubungan yang lagi gak baik terhadap teman siapapun itu karena saya percaya hubungan itu punya nyawa dan dia bisa hidup kembali dia bisa pulih kembali. Nah saya ingin lebih jauh kita akan masuk ke dalam Masmur Masmur oke Masmur 1 ayat 1 dan 2 saya akan bacakan gini berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik yang tidak berjalan di jalan orang berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh tetapi yang kesukanya ialah taurat Tuhan dan merenungan taurat itu siang dan malam. Nah Masmur mau berkata begini berbahagialah kata berbahagia itu dalam bahasa Inggrisnya itu diberkati diberkatilah orang-orang yang tidak duduk di antara pencemooh tidak berdiri di jalan orang-orang berdosa ternyata seseorang diberkati atau enggak sangat ditentukan dimana dia berdiri maupun duduk dengan orang-orang seperti apa pemasmur katakan seperti itu dengan orang seperti apa atau dengan individu seperti apa anda lagi duduk bareng lagi ngobrol bareng lagi bangun hubungan dengan individu seperti apa ketika kita tahu kita akan tahu persis bagaimana dia memberkati kita nah kemarin hari Jumat saya berangkat ke Tanah Tinggi saya menemani hamba Tuhan yang begitu luar biasa yang diurapi kalau dia katakan shalom pernah bahas semua saya temenin dia untuk ke Tanah Tinggi pelayanan namanya adalah Grandinarto kasih tepuk tangan dong anyway saya bukan bahas dia jadi kita pas pulang dari pelayanan kita dianterin sama yang mengundang cicinya lah kurang lebih cicik omselnya lagi mengundang dia cerita kok dulu itu saya punya butik saya tuh pergaulannya dengan model dengan orang-orang yang bergerak di area fashion dan lain sebagainya oke terus kita itu punya pergaulan tuh sangat bebas lu tahu gak kok dia udah menikah ya by the way dia udah menikah dia udah punya suami dan punya anak lu tahu gak kok dalam pergaulan gue itu itu ada temen-temen gue yang lesbi ada temen-temen gue LGBT dan lain sebagainya itu ada dan masalahnya ketika gue bergaul sama mereka gue jadi naksir perempuan dia ngomong seperti itu dan dia simpulan gini ternyata dengan siapa kita bergaul kita akan jadi seperti itu wih cocok banget nih yang mau saya bagiin hari ini dia cerita seperti itu temen-temen akhirnya dia tidak lakukan itu lagi maksudnya dia tinggalkan pergaulan itu dia kembali pada Tuhan dan sekarang dia sudah punya kehidupan yang baik dan dia denger-denger sih calon ibu gembala denger-denger tapi itu dasyatnya ketika kita menyerahkan hidup kita bagi Tuhan amin nah saya mau bilang gini kebahagiaan tuh hadir kita masmur bilang pada saat kita gak berjalan dengan orang fasik gak berdiri dalam kumpulan orang berdosa dan gak duduk dalam kumpulan pencemooh tetapi yang mendekatkan diri kepada firman Tuhan firman Tuhan itu adalah pribadi Bapak Ibu ketika kita dekat dengan pribadi Tuhan maka masmur katakan kita ini orang-orang yang berbahagia amin pertanyaannya bagaimana caranya kita membangun hubungan yang sehat bener ya bagaimana sih caranya kita membangun hubungan yang sehat itu nah pertama-tama saya mau kita perlu menyamakan frekuensi dulu kita samakan definisi dulu tentang yang namanya kualitas hidup itu seperti apa sih karena saya tahu masing-masing kita punya otak yang berbeda tentang yang namanya kualitas hidup bener gak kita punya standarnya masing-masing yang namanya kualitas hidup jadi hari ini semua bergantung sama apa yang saudara pakai acuan mana yang saudara pakai saudara mau pakai yang seperti apa dan ternyata itu akan membentukkan kualitas hidup kita Bapak Ibu oke saya akan mulai nih nah kita samakan frekuensi dulu jadi ada salah satu penulis ada seorang penulis buku dia nulis dua hal yang bikin orang tuh kualitas hidupnya tuh seperti apa gitu nah dia tulisnya gini ada yang sifatnya ekstrinsik jadi seseorang punya pandangan punya pemikiran punya value punya nilai punya definisi bahwa keberhasilan kehidupan dia kualitas hidup dia ketika itu semuanya ditentukan dari luar dari luar tuh ngomongin apa ngomong kekayaan ngomong ketenaran ngomong status sosial bagi mereka yang punya ekstrinsik mereka akan berpikir ini semua yang menentukan kualitas hidup salah gak? gak salah lagi-lagi saya bilang kita harus menyambangkan frekuensi dulu kita menyambangkan frekuensi dulu nah jadi kalau semuanya yang berhubungan dengan materi dengan ketenaran nah itu bagi orang-orang yang yang punya pandangan ekstrinsik ini kualitas hidup ini bagi mereka nah sedangkan yang kedua adalah orang-orang yang memiliki sifat intrinsik artinya kualitas kehidupan bagi dia tuh mulanya dari dalam munculnya tuh dari dalam apa aja dia punya value dia punya nilai misalnya dia orangnya jujur dia orangnya suka menolong dermawan dan lain sebagainya dia punya dampak terus dia dia punya nama baik terus dia punya pernikahan atau hubungannya yang sehat dan lain sebagainya itu bagi orang-orang yang intrinsik sebenarnya tulisannya dia tuh menentukan itu dari dalam bagi dia kualitas kehidupan harus dari dalam gak boleh dari luar nah bagi pandangan yang mana yang kita percayai yang kita miliki akan nge-track kita untuk ketemu atau menjumpai orang-orang yang mana bener gak contoh saya punya pemikiran kalau kualitas hidup saya ditentukan oleh kekayaan uang materi ketentaran dan lain sebagainya saya akan cari orang-orang yang seperti ini saya akan deketin orang-orang seperti ini saya bangun hubungan seperti ini sebaliknya kalau saya punya value atau nilai kualitas hidup saya dari dalam saya akan ketemu dengan orang seperti ini nah masalahnya dunia bilang apa dunia bilang kalau anda mau punya kualitas hidup anda harus ini masalahnya dunia bilang itu kabar baiknya firman Tuhan gak ngomong seperti itu penelitian gak ngomong seperti itu kabar baiknya teman-teman jadi hari ini kita sambangkan frekuensi dulu dunia itu nganggap kelimpahan materi akan menjamin kualitas hidup yang baik bener apa gak bener-bener enggak-enggak sih dan dunia itu nganggap cukup kejarlah uang kejarlah ketenaran kejarlah kekayaan dan lain sebaiknya dan saya bilang kalau baiknya firman Tuhan gak mendukung itu dan penelitian pun gak mendukung itu apa bukti penelitiannya Tim Kasser The High Price of Materialism dia menulis buku ini dia meneliti orang-orang ini dia meneliti hasil yang tadi dua orang itu dia meneliti ternyata kalau kita punya value punya nilai atau kita punya pemikiran bahwa untuk punya hidup yang berkualitas itu harus dari luar harus dari kekayaan harus dari ketenaran harus dari status sosial dan lain sebagainya anda akan diketemukan sama ujungnya yang namanya depresi dia udah meneliti ini hasilnya anda akan capai dengan pengejaran anda dan ujung-ujungnya anda udah membuang banyak hal untuk mengejar seperti itu dampaknya adalah anda bisa depresi berat dan saya berdoa kita semua harus punya kebahagiaan kita kualitas hidup kita hubungan kita itu bukan ditentukan dari luar saya berdoa itu harus ditentukan dari dalam ditentukan dari dalam sini kalau kitanya jujur kita hanya orang yang suka punya value-value yang baik dan lain sebagainya saya percaya orang yang akan ngedeketin kita kok anda akan punya hubungan yang baik anda tahu hubungan toksik itu bisa berakhir dengan hal-hal yang tidak baik lagi-lagi cecenya eh pembindahnya si grand kemarin cerita dia menangani anak muda yang lagi pacaran dan lain sebagainya anda tahu kebodohan begitu luar biasa yang dilakukan belek tangannya darahnya ditulis aduh nah yuk kita mau belajar dari empat hal yang bisa kita lakukan untuk membangun atau kita punya relasi yang lebih sehat lebih kuat sehingga kita punya kehidupan yang lebih berkualitas anda siap belajar nah Filipi Filipi 2 ayat 5 sampai 7 saya akan bacakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama hidup bersama ya bukan sendirian bersama lagi-lagi saya gak ngomong suami istri loh gak jadi kalau ini acuannya Bapak Ibu kalau mau hidup bersama ini acuannya apa acuannya menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus jadi bangun hubungan itu emang gak gampang makanya gak banyak orang atau banyak orang memilih untuk hidup sendiri emang gak gampang untuk kita membangun hubungan repot memang repot banget kalau anda denger saksiannya suri itu dahsyat banget repot bayar harga aduh makanya Paulus bilang kalau mau hidup bersama kita harus belajar untuk berpikir dan berperasaan seperti Kristus menaruh pikiran dan perasaan seperti yang ada di dalam Kristus Yesus pada waktu pikiran dan perasaan kita selaras dengan Kristus maka kita akan menjadi dekat jadi kalau saudara bapak ibu mau dekat dengan Tuhan ketauhilah pikiran dan perasaannya Tuhan oke kita gak bahas itu kalau suami istri mau dekat anda harus juga selaraskan pikiran dan perasaan anda makanya banyak-banyak lah suami istri itu banyak-banyak tuker pikiran banyak-banyak tuker perasaan jangan cuman tuker informasi jadi formalitas biasa saya bangun kehidupan pernikahan yang sehat itu dari pacaran saya banyak denger-denger kotbat tentang pernikahan dan lain sebagainya komunikasi adalah kunci tapi komunikasi yang macam apa komunikasi yang macam apa kunci untuk kebahagiaan itu sehat itu kita gak bisa tuh ngomong sama-sama cuman ngalur ngidul cuman buang waktu ayo sehari gak bisa kita harus ngomongin visi kita harus ngomongin ide kita harus ngomongin apa yang kita rasakan kita bagi kita share makanya yang kami lakukan berdua setiap pagi kita tuh gak akan skip yang namanya kalau pagi itu kami akan berpelukan kami sebelum mulai hari-hari kami akan berpelukan kenapa tujuannya kami menguatkan satu sama lain karena kita tahu support sistem kita ketika di jalan di luar itu memang Tuhan betul saya setuju tapi begitu anda pulang ke rumah anda ketemu istri ketemu suami anda gedek mendingan gak pulang tapi kalau kita udah bangun itu dengan baik kita pulang justru kita akan mengharapkan pulang ketika kita pulang kita di charge saya bilang itu sama temen saya dia mah nge charge-nya minum saya bilang saya nge charge-nya di rumah pulang bro saya bilang saya akan dapat kekuatan baru lagi bisa selek gak saya selek sama dia juga saya juga berselisih pendapat tapi anak saya masih hidup bisa tanya dia dia denger gak apa yang kita ributkan yang tadi yang disini silahkan interogasi nanti di bawah tapi kita udah udah janjian dulu sih nanti ngomongnya baik-baik ya gitu enggak itu dibangun Bapak Ibu gak bisa tuh aku mendambakan orang yang tepat di dalam kehidupanku sampai Tuhan di susah gak ada orang yang tepat gak akan ada orang yang tepat orang yang tepat adalah ketika kita bisa mementingkan pasangan kita lebih daripada kita itu orang yang tepat dan itu dimulai dengan usaha masing-masing loh ya pria dan wanita loh ya bukan pria doang yang effort kalau kita denger banyak cerita kan cowok-cowok yang paling sering minta maaf ya aduh mau salah mau enggak cowok-cowok minta maaf ya eh kalau mau punya hubungan yang sehat yuk yuk terus kalau orangnya pacaran kalau mau deket banyak-banyak tukar pikiran coba lihat pacar kamu kalau ngomongannya pornografi terus cowok-cowok tinggalin kalau dia ngomong soal visi dia ngomong soal hal yang bisa membawa kamu mulai bertemu maju harus bertukar pikiran bertukar perasaan jangan bertukar air liur air liur cuma bisa bikin kita air liur ciuman cuma bisa deket kita secara jasmani fisik tapi tidak secara emosional tidak secara perasaan enggak ada jalan lain anda harus ngobrol enggak ada jalan lain anda harus bagi perasaan anda ini yang saya rasakan apa yang anda punya buat saya saya lakukan itu komunikasi saya pulang ke rumah oh cerewet istri saya cerewet banget kita kan kadang cowok punya kuota ngomong ya udah pulang ke rumah capek gitu ya mau di cas mau main dulu mau handphone dulu apa gitu ya enggak bisa kalau ada dia oh iya kita harus kasih perhatian seringkali kasih perhatian itu penting bukan kita cuma dengerin tapi mendengarkan apa yang dia ngomong beda kasih perhatian itu beda loh beda loh kita bisa jawab dengan enggak ada perasaan tapi kita bisa juga memberikan perhatian dengan perasaan enggak perlu menjawab dia udah ngerasa ini dengar oke para suami-suami jangan langsung tidur kalau pulang kerja ceritakan apa yang ada rasakan hari itu dan biarkan meskipun istri anda enggak tahu jalan keluarnya istri-istri peluklah suami anda berikan dia kekuatan supaya dia bisa menghadapi hari esok dan dia tahu dia enggak sendirian dia lagi jalan bareng sama kapelnya yang Tuhan taruh dalam kehidupannya yang firman Tuhan katakan dia penolong yang sepadan amin nah kita lanjut ayat 6 yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan lagi-lagi Tuhan enggak eksklusif Tuhan dia tinggalkan surga dan dia enggak mempertahankan haknya dia enggak mempertahankan statusnya sebagai Tuhan dan Raja dia tinggalkan itu semua melainkan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dia menurunkan dirinya menjadi setara dan menjadi sama dengan kita dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati Paulus mau bilang gini sama kita kalau kita mau belajar untuk hidup dengan orang lain kita harus belajar dari cara Kristus melepaskan haknya kalau kita mau belajar hidup dengan orang lain kita belajar dari Kristus yang dia melepaskan haknya dia melepas statusnya dia melepas privilege-nya untuk kemudian dia rela berkorban untuk menjadi sama dengan kita Bapak Ibu nah hubungan yang sehat membutuhkan dua pihak enggak bisa sendiri enggak bisa satu pihak dibutuhkan dua pihak dua sisi untuk saling memberi di dalam hubungan itu Bapak Ibu dua sisi jadi dalam hidup bersama dan dalam membina hubungan yang harus kita bina kita harus berkorban karena kasih enggak bisa dibuktikan tanpa yang namanya pengorbanan setuju? kasih enggak bisa dibuktikan tanpa ada yang pengorbanan nah hubungan yang sehat cuma bisa dibangun sama dua pihak yang rela untuk saling berkorban kalau Anda mau punya hubungan yang sehat berkorban karena dari definisi kasih kita tahu kasih adalah kerelaan kita untuk menguntungkan orang yang kita kasih kalau dalam hubungan kita enggak rela berkorban jangan-jangan hubungan kita lagi kita balut sama yang namanya nafsu hati-hati karena lawan dari kasih adalah nafsu nah hubungan yang sehat adalah dua pihak yang saling mengasihi dan saling menguntungkan satu dengan yang lainnya dengan kerelaan mengorbankan dirinya sendiri makanya enggak jarang kalau kita ketemuin orang yang lagi kecewa atau mungkin kitanya juga yang udah kecewa karena kita terus memberi oke kita kasih terus dan pasangan kita enggak ada feedback teman kita enggak ada feedback memang kita enggak mengharapkan feedback yang enggak ada balas no 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 maksud saya adalah feedback dimana kita juga ngerasa kita dikasih kesempatan untuk dikasihi dong oke karena nanti saya akan bacakan penelitiannya jadi orang yang terus ngasih terus dia akan satu titik dia ngerasa dia dimanfaatin untungnya sahabat saya enggak dia akan mudah kecewa dan dia ngerasa orang lain cuma mau ngambil keuntungan dari hidup gue nah saya bilang gini kekecewaan adalah penghalang terbesar untuk kita berani membangun hubungan dengan orang lain lagi kekecewaan adalah penghalang terbesar untuk kita berani untuk bangun hubungan dengan orang lain lagi seberapa banyak yang ternyata punya rasa trauma itu untuk bangun hubungan dengan orang lain karena dia udah kecewa lebih dulu solusinya apa solusinya adalah kasih yang harus menjadi pengikat yang menjadi dasar pada apa yang sedang kita bangun dan itu harus menjadi fondasi daripada hubungan yang sehat kalau kita pengen kasih itu harus menjadi fondasi kita untuk kita bisa punya hubungan yang sehat makanya kalau kita enggak bangun kalau kita enggak bangun hubungan kita tanpa Kristus enggak akan bisa karena Tuhan Yesus ngomong gini kasihlah sama manusia seperti Yesus telah mengasihi kita itu dasarnya kita bisa mengasihi orang lain bukan karena gue baik bukan karena suri baik bukan karena pasangan kita baik enggak tapi karena Yesus sudah mengasihi kita Bapak Ibu sama seperti dia mengasihi kita harus kita mengasihi orang lain nah pertanyaannya apa yang kita perlu teladani dan perlu kita tiru dari Yesus ada siap poin pertama adalah belajar menerima ini yang perlu kita teladani Bapak Ibu belajar untuk menerima orang lain seperti Kristus yang udah terima kita Tuhan enggak pernah nolak kita salah satu yang iblis pengen banget curi dari kehidupan kita adalah pada waktu iblis menuduh kita bahwa surga bukan tempat kita bahwa kita enggak layak sama Tuhan Tuhan enggak mengampuni kita lagi itu yang pengen iblis lempar ke dalam kehidupan kita kita ngerasa enggak diterima sama Tuhan bener gak makanya ketika anak-anak bungsu yang minta harta dari orang tuanya itu pergi kan dia mau balik ke rumahnya dia ngomongin apa gue enggak layak gue enggak layak terima ini semua nih jadiin gue orang upahan aja deh udah deh enggak apa-apa deh tapi Tuhan kasih gambaran yang begitu clear sama kita dia terima kita anak itu pulang enggak diungkit kesalahannya dasar anak durharka lo pantes lo makan ampas babi enggak dia enggak lakukan itu yang dilakukan dia buka tangannya lebar-lebar dipeluk balik anaknya dipestain itu penerimaan Tuhan itu penerimaan Tuhan sama kita guys dan harusnya kita terima orang lain seperti itu temen saya itu dia dihianati sama istrinya bapak ibu istrinya seringku saya bilang sama dia bro gue tau istri lo seringku gue tau gue gak ngalamin itu yes bener tapi lo tau gue rasanya diampunin tau apa rasanya lega dan lain sebagainya mungkin istri lo butuh ini dia ngerasa tertuduh ngeliat muka lo terus iya gue udah salah gue udah dosa dan lain sebagainya sehingga lo liat hubungan lo gak pernah baik coba kasih kesempatan gak gampang betul saya bilang tapi kalau lo gak mau ini berakhir buruk lo harus ambil langkah dong saya gak tau dia kerjakan itu atau enggak tapi saya berdoa dia mengerjakan itu nah seperti itulah penerimaan Kristus bagi dalam hidup kita sebab itu terimalah satu akanan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah kesendirian adalah kebohongan yang iblis pengen anda percayai bapak ibu gue bebe aja tuh sendirian gue gak butuh orang lain nah itu yang iblis pengen anda percayai dia mau saudara percaya bahwa gak ada orang yang peduli sama saudara gak ada orang yang mau terima saudara dia pengen saudara percaya itu padahal kalau kita tau nama Tuhan yang kita sembah adalah Immanuel yang berarti apa Tuhan bersalah dengan kita Amin dia gak pernah tinggalin kita dia gak pernah membayar kita sendirian nah Tuhan juga pake orang lain untuk menunjukkan bahwa dia anda gak pernah jalan sendirian Tuhan pake orang lain juga Tuhan pake siapa Tuhan pake kita Bapak Ibu coba liat sekeliling kita coba liat nah riset tadi yang dilakukan oleh sekolah Harvard tadi menunjukkan bahwa orang-orang yang berumur paling panjang setelah otak kesehatan dan darah mereka tuh diteliti terus diselidikin di MRI loh temen-temen di MRI dan lain sebagainya ditemukan bahwa yang mereka yang memberikan rasa aman adalah kepastian bahwa ada orang-orang yang peduli terhadap mereka menarik banget ya ternyata mereka ngerasa aman itu karena ada orang-orang yang peduli sama mereka see rasa aman yang mereka terima itu gak bergantung sama fasilitas kesehatan rasa aman yang mereka terima itu gak bergantung sama bantuan pemerintah rasa aman yang mereka terima yang mereka rasakan itu gak bergantung sama saldo tabungan mereka rasa aman mereka terima itu adalah rasa penerimaan orang lain mereka tahu ada yang peduli mereka tahu ada yang perhatiin di dalam benang mereka mereka tahu aku punya hubungan yang sehat dan dekat sama orang-orang yang peduli sama saya itu yang bikin mereka sehat dari hasil penerimaan itu bayangin nah ada banyak orang tua yang karena ditinggalin orang tuanya eh ditinggalin anaknya sorry harus mungkin merantau atau beda udah menikah dan lain sebagainya mereka kadang-kadang ngerasa gak yakin bahwa anak-anak mereka tuh peduli sama mereka hari ini sampai-sampai hal ini menggerogoti mereka kesehatan mereka dan bikin mereka tuh drop teman-teman bapak ibu semua saya gak tau kalian tinggal sama orang tua atau enggak kalau kalian hari ini gak satu rumah sama orang tua yuk pastiin orang tua kita tau bahwa kita juga peduli sama mereka yuk pastiin bahwa mereka juga tau kita sayang mereka kemarin kita friend, kita bahas gila 2-3 orang sebelah rumah gue meninggal mendadak saya bilang gini dan mereka udah senior-senior saya bilang gini kita gak tau batas waktu sampai kapan kita di dunia ini, memang itu jalan yang pasti yang akan kita tetepu kok itu mindset yang harus bener dulu kita akan mati semuanya justru saat ini kita masih hidup kita gunakan kesempatan dengan baik untuk kita nyatakan kok sayang lo gimana ya ngomong aja dikit-dikit ngobrol dan lain sebagainya kalau iu punya duit dikit kasih duit lah ke orang tua mereka gak pernah minta balas jasa kok orang tua gak pernah minta orang tua gak pernah makanya kasih kasih orang tua itu gak pernah ngarapin imbalan dia cuma tau dia mau gedein kita aja nah ayo dong kita tunjukkan bahwa hari ini kita pulang dia harus ngerasa untuk bahwa anak-anak saya gak pernah meninggalkan saya loh gitu nah kalau bapak ibu ada yang senior dan udah mulai masukin masa pensiun pastikan bapak ibu punya teman-teman punya lingkaran orang-orang yang peduli sama kita yang bisa membuat kita hidup dengan hubungan yang sehat amin yang kedua kita harus belajar menghargai seperti Tuhan menghargai saya menghargai menghargai kita sorry nah selain kita perlu menerima orang lain seperti Tuhan menerima kita kita juga perlu menghargai orang lain kita perlu menghargai orang lain seperti Kristus juga menghargai kita arkitab yang kita baca itu penuh dengan catatan bagaimana Yesus menghargai orang-orang yang dibuang sama dunia ada perempuan Samaria yang sakit pendaraan 12 tahun ada orang-orang kusta semua orang-orang itu seharusnya dia dikucilin jangankan disentuh dideketin aja gak boleh tapi Yesus sentuh mereka semua saya gak suruh kalian sentuh orang kusta enggak saya mau kasih tau bahwa Tuhan menghargai dan menerima kita seperti itu loh Efesus 2 ayat 10 ngomong gini saya udah mau selesai waktu saya karena ini karena kita ini buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya ia mau supaya kita hidup di dalamnya dia menciptakan saudara dan saya dengan rancangan dan intensi yang baik terlepas dari apapun yang sudah kita lakukan ataupun yang sudah terjadi dalam kehidupan kita ketahui lah bahwa nilai saudara gak pernah turun di mata Tuhan saudara sangat berharga di mata Tuhan lagi-lagi saya pakai ilustrasi sahabat saya lagi ada uang 1 ribu misalnya di tangan saya kita tahu kita udah sering denger cerita ini Bapak Ibu kita udah sering denger saya mau lecek-lecekin mau saya injuk-injuk seperti apapun kalau saya tawarin orang masih mau gak? saya buka udah lecek nih setengah mati pasti ada yang mau? pasti mau kenapa? karena nilainya gak turun itulah kita di mata Tuhan mau dosa seperti apapun mau anda najis seperti apapun rusak seperti apapun Jonas 3.16 ngomong dia sayang kita dia turun dia selesaikan itu dia datengin kita dia peluk kita karena Yesus adalah Tuhan yang cari manusia keren gak? bukan manusia yang cari Tuhan loh Yesus cari kita turun kenapa? karena dia mengasihi kita nah hari ini yuk kita bangun hubungan gak terpengaruh sama hal-hal yang ekstrinsik tadi yang ketiga saya cepet saja mengampuni orang lain seperti Yesus mengampuni saya nah penelitian harfa tadi menunjukkan bahwa kesehatan bisa rusak karena konflik orang-orang yang berumur 50-an punya hubungan yang sehat dan gampang maafkan waktu mereka berumur 80 tahun mereka tetap sehat ternyata dan sebaliknya orang-orang yang udah umur 50-an dan mereka memutuskan untuk tidak mau mengampuni gak mau maafkan mereka pas di umur 80 mereka hidupnya sakit-sakitan ini penelitian bukan kata Johan ini penelitian jadi kalau mau denger harus ada datanya itu yang dokter Tirita ngomong kurang lebih Indomie sehat gak pik? oke nah jadi Ephesus 4 ayat 31 dan 32 ngomong gini saya pakai terjemahan sederhana Indonesia buanglah semua sakit hati dendam dan kemarahan dalam hidupmu jangan bertengkar dan saling menghina berhentilah melakukan segala macam kejahatan sebaliknya hendaklah kamu selalu baik hati selalu mengasih dan saling memaafkan seperti Allah sudah mengampuni kita ketika kita percaya kepada Kristus waktu kita melepaskan pengampunan waktu kita lagi melepaskan pengampunan kita lagi membuat umur kita lebih panjang dan lebih sehat minimal itu kalau mati cepat yaudhusan Tuhan bagian kita seperti itu oke Yaakobus 5 ayat 16 karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh doa orang benar bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya kita suka ngutip bagian ini doa orang benar besar kuasanya kita sering ngutipkan tapi kita gak sadar bahwa orang benar disini maksudnya orang-orang yang belum sempurna orang-orang yang masih berbuat dosa tapi dia mau ngaku sama Tuhan makanya 1 Yonus 3 ayat berapa saya lupa tuh kalau kita mengaku dosa kita firman Tuhan katakan dia itu setia dan dia itu adil dia mengampuni dan menyucikan kita bukan cuma satu dikatakan segala semua yang udah kita kerjakan yang gak berkena dengan dia dia lakukan itu pada waktu kita mengaku dosa dan minta maaf kita akan mengalami kesembuhan pada saat hati kita dipulihkan maka otoritas rohani akan datang ke dalam kehidupan kita sehingga waktu kita berdoa besar kuasanya seperti itu poin terakhir gak kalah penting poin terakhir yuk belajar percaya sama orang lain saya gak tau berapa banyak dari saudara yang pernah dihianati dan sulit untuk kembali bisa percaya sama orang lain saya gak tau itu beneran saya bilang saudara perlu belajar untuk memberi kesempatan untuk percaya mempercayai dan dipercayai sama orang yang ada di sekitar saudara belajar memberi kesempatan kepada orang lain dan mulai percaya sama mereka jangan izinkan luka kecewa yang udah terjadi dalam hidup kita tuh menghalangi kita untuk berani mempercayai mengampuni orang lain menghargai dan menerima orang lain supaya saudara dan saya bisa punya hubungan yang sehat sehingga apa yang Tuhan pengen kerjakan dan memberikan bagi kita itu tidak dicuri amin terakhir saya minta teman-teman well single boleh naik yohannes 10 ayat 10 omong gini pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan meminasahkan aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan saya tahu kata kelimpahan ini begitu melekat di dalam pikiran kita berbicara soal materi kekayaan dan lain sebagainya tapi kata kelimpahan disini bukan itu artinya sayang sekali firman Tuhan katakan kata kelimpahan disini pakai bahasa Yunani yang artinya zui artinya gini yang berarti ketika kita diberikan kelimpahan kelimpahannya itu bukan materi tapi kelimpahannya damai sejahtera suka cita kasih dan bebas dari hukuman dosa kata kelimpahan yang dipakai dalam bahasa Yunani itu maksudnya Bapak Ibu so hari ini yuk kita mulai peduli yuk jangan sampai apa yang itu iblis pengen curi itu semua kelimpahan itu yang iblis pengen curi diyakinkan kita bahwa gak ada orang yang peduli lagi sama kita jangan izinkan lagi-lagi jangan izinkan iblis untuk mencuri waktu saudara waktu gak bisa diulang yuk mulai peduli dengan orang lain bangun komunikasi mulai tunjukkan rasa empati kita ketika kita ngobrol banyak mendengar banyak orang ketika cerita mereka gak butuh nasihat juga kadang-kadang kita cuma butuh mendengarkan dengan memberikan perhatian itu akan menjadi solusi bagi dia setelah terakhir relasi yang di depan layar di depan handphone kita itu gak nyata Bapak Ibu relasi yang nyata ada di sekeliling kita anak suami istri papa mama kakak adik teman-teman kompiser itu relasi yang nyata teman-teman di sekitar sini jadi ada empat hal yang harus kita lakukan supaya kita punya hubungan yang sehat supaya kita punya hidup yang berkualitas dan kita punya hubungan yang sehat dengan istri kita suami kita anak kita pemimpin dan tim kita yang pertama adalah belajar menerima kedua belajar menghargai orang lain ketiga belajar mengampuni orang lain keempat belajar percaya sama orang lain mari kita tundukkan kepala selamat menikmati selamat menikmati